Halo teman-teman, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Raju di Solo Melbourne. Ini aku udah kembali di Solo Melbourne, sekarang berada di, lagi jalan-jalan di Victoria Market ya. Ini salah satu market tertua, aku gak salah, aku gak tau yang paling tua apa, yang salah satu tertua. Jadi, ini ada orang jualan souvenir ya, banyak tuh jualan-jualan souvenir. Ada jualan sayur juga di sebelah sana, nanti kita keliling lah. Jadi, di sini kalau ada teman-teman dari Indonesia yang berkunjung ke Australia atau teman-teman di Australia dari negara bagian yang lain mau beli souvenir, di sinilah tempatnya paling murah. Oke teman-teman, di mana soal harga-harganya, yuk kita lihat. Nah, ini teman-teman, souvenirnya banyak nih, banyak dompet, apa ini, cup, ini can holder, kalau can holder itu kalau untuk minuman soft drink itu ya, yang kaleng itu biar awet dingin, taruh di sini, nah di tempat-tempat, banyak boneka kangguru, kangguru, kuala, jenis-jenis binatang yang berasal dari Australia. Nah, ini banyak-banyak yang juga ada, maaf, ini 6 dolar, maafnya ada biasan kunci lah, biasan kunci, banyak teman-teman. Ini ada juga topi-topi, topi-topi, nggak mau kepanasan. Oh ya teman-teman, di sini ada juga orang Indonesia yang jaga stand ya, ada yang jaga stand atau stall, jualan. Biasanya mereka jualan souvenir yang seperti tadi, kalau enggak jualan kaos-kaos souvenir. Kita lanjut, ini ada juga yang bikin barikatur, gambar karikatur, belah ini tadi, ini juga opal ya, opal itu batu-batuan dari Australia ya. Harganya ada yang dari, ya murah sampai yang mahal juga ada, tergantung, seperti diamon. Karena aku enggak tahu soal batu-batuan, jadi ada yang murah sampai harga ribuan juga ada, jenisnya macam-macam. Batu asli. Ini yang jual plat nomor palsu juga ada, teman-teman. Kalau mau dipakai di Bali, enggak nih, bercanda. Ini ada ini, untuk hiasan di kamar biasanya. Ini ada klub-klub sepak bola Australia, sepak bola ala Australia. Itu ada tim saya, Sydney Swan, ini tim saya. Kenapa aku beli Sydney Swan? Karena warnanya merah putih, jadi tetap merah putih. Meskipun tinggal di Australia, merah putih di dadaku, ini merah putih, ini Swan. Nah, ini yang jualan souvenir-sovenir, teman-teman. Ada bumerang, ada itu namanya apa, dudu-ridu. Seperti pipa panjang, itu dudu-ridu. Itu juga boneka-boneka kuala. Ini jualan souvenir-sovenir ini, teman-teman. Ada tas, tas gini ya. Tas gini ada gambar kangguru, gambar patulisan Australia, ada handuk-handuk juga tuh di sana itu, handuk-handuk gambar dolar Australia. Ada juga banyak ini apa, bumerang-bumerang. Ada tram ya, tram. Miniatur, miniatur tram. haus-ela. Ada pak dobrang ini sinh d WOOD-WEBH. Tadu semasa! Selamat menikmati! Limit untuk SDITA MENDRY WITRU! Hai ini gantungan gantungan kunci lucu 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 ini ada tas-tas berapa tasnya dua lima biasa begini tiga biji 10 dolar 100.000 3.000 dapat 3 mix ini jadi milih asal tiga tangannya Rp100.000 10 dolar kira-kira Rp100.000 sekarang ini juga ada tatakan jelas ini ada magnet-magnet untuk tulkas lima puluh dolar Rp500.000 ini ada tas-tas ini ya biasanya kalau ini tiga Rp100.000 ini biasanya kalau pulang nah ini topi-topi berapa ini dua sepuluh satu lima dolar Rp50.000 ini ada yang tiga sepuluh dolar Rp100.000 tergantung yang kualitasnya teman-teman yang itu juga bagus juga ini juga tembaknya yang dari ini bisa lihat ini kalau teman-teman mau cari dari Indonesia Bu lagi berkunjung berkunjung Oh ya ini oleh-olehnya tinggal di sini Oh ya sama Oh ya mau lebaran sana apa habis lebaran Oh iya ini pasti mari Bu sangat selamat berbelanja tapi kalau sayai sorry nah ini ada yang suatu Jadi baju-baju juga ada, ini dua. Oke yuk kita lihat keseberang, ini ada yang di luar juga ya, jualan apa, oh ini ngantri donat nih, donat salah mana, ngantri ini dari sini sampai dari belakang balik, sampai ke traksi nih teman-teman. Donat, berapa nih, dua donat. Lima, sepuluh dolar, berarti dua puluh ribu satu ya donatnya. Ini ada yang jual topi-topi. Yang di luar-luar nih teman-teman biasanya banyak makanan dari beberapa negara ya, itu ada Canadian hotdog di Indonesia. Tidak bisa tebu nih, sugar cane juice. Tahu nih harganya berapa, nanti aku tanya yang udah beli tulisannya. Tahu nih teman-teman. Di sebelah tadi, dari yang tempat toponer tadi, di dalam juga ada yang jual seperti daging-daging. Ada, ini di gedung yang sebelah, jualannya daging teman-teman. Tapi tentu yang mengkonsumsi halal, nggak bisa makan ya, karena nggak ada halal. Kalau di yang mencari halal, nanti ada sendiri di halal market. Nanti aku tur ke halal market. Bucar, bisa gini. Ini seafood-sifut juga banyak. Halo. Nah, yang di sini jaging-jaging olahan yang jadinya seperti sosis. Ini, manan yang udah ring gitu kayak. Ikan asin apa-apa itu. Kopi juga ada. Ini bakery juga ada. Ini pie, teman-teman. Ini pie, teman-teman. Meat pie. 7 dolaran rata-rata. Ini pie seperti ini. Seperti ini, makanan dari baratnya. 7 dolar. Ini pie, teman-teman. 10 dolar. Ini jual cheese, cheese. Ada sweet cheese. Lagi ini jual akan di minum apa? Rice, rice, rame kali ini. 10 dolar. Betul. Ya? Ini jual-teman. Saya berita. Saya berada. Saya berada. Saya berada. Saya berada. banyak juga yang nonton-nonton di luar ini ada coffee shop peloris gedung tuanya itu tetap dipertahankan ya pakar tradisionalnya gedungnya itu ya tetap asri ya tapi di maintain dengan baik namanya Queen Victoria market di Wata Melbourne ini ada Dutch pancake juga yang tadi pertama aku masuk ATM juga ada belakang ini kurangan cash terus di luar sini selalu ada pertunjukan ya ada anak-anak trio kita udah selesai jalan-jalannya sekarang kita lagi bayar parkir di waktu parkir itu ada kamera yang membuat kita punya nomor polisi ya jadi pas kita bayar kita masukkan nomor polisinya jadi akan tahu berapa ongkosnya atau berapa bayarnya aku bayar parkir 6 dolar dari jam 11 sampai jam 12 di lima satu jam lebih 4 menit 6 dolar sekarang menuju ke mobil terima kasih 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 terima kasih